Jadi memang benar saat ini kalau ada yang bertanya-tanya kenapa A.A.Giko tidak pernah muncul. Ternyata beliau sedang ada di Turki, sedang ada wisata ibadah juga di sana. Dan sempat juga bikin beberapa vlog sih, B.I.C. menunjukkan, menceritakan apa yang sudah dialami. Karena pas A.A. di Turki itu lagi salju ternyata. Oh iya? Lagi dingin ya? Salju. Tapi bagaimana kondisi A.A. pada saat dia lagi di Turki? Apakah stres, depresi atau mungkin baik-baik saja? Kalau A.A.A. kan emang selalu tenang ya, B.I.C. Betul. Itu dia yang patut dijadikan contoh ya. Masalah apapun yang terjadi di dalam hidup, sebenarnya hidup ini tuh 10% apa yang terjadi di dalamnya dan 90% bagaimana cara kita menghadapi. Makanya kan tadi gue bilang, untuk seorang A.A.Gim dan Teh Nini saja bisa mengalami hal ini. Apalagi dengan kita-kita. Makanya yang perlu kita tahu ini, kita sepakatin, itu masalah rumah tangga mereka. Tapi ketika akhirnya A.A. dan Teh Nini bertugas kembali ke masyarakat berdakwa, idealnya tidak mensangkut pautkan masalah pribadi dengan dakwa-dakwa yang disampaikan. Pokoknya yang terbaik untuk mereka berdua kita harapkan dan juga untuk keluarga. Karena ini balik lagi yang kita bilang tadi, Selin. A.A.B. A.B.G. banyak banget yang sedang menghadapi urusan rumah tangga. Ini ada berikutnya. Wulan Guripno. Aduh. Aduh, gue pikir kabar bahagia. Gabar lagi. Gabar cerai lagi, pusing deh. Ini, 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 ini tuh tahu kenapa sih sebenarnya? Kenapa sih kok kayaknya banyak banget urusan rumah tangga ya, B. Aduh, kita lihat dulu deh ya. Ini ada pesan dari Wulan untuk anak-anaknya agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Nah, coba kita lihat fakta visual. Mesej ataupun advice yang selalu lo berikan to all your kids, supaya mereka gak doing the same mistake like what we've done in the past. Be yourself. Itu sih yang paling utama gitu. Arti be yourself itu adalah dalam banget. Kalau didengarnya kayak be yourself gitu. Tapi artinya itu tuh sangat dalam gitu. Karena kan kadang kita termakan oleh manusia-manusia yang lainnya, kehidupan manusia-manusia yang lainnya, iri, dengki. Itu kan karena not be yourself gitu. We have to accept ourselves, itu yang paling utama gitu. Jadi dengan itu, and focus. Focus on what you want gitu. Bukan keinginan orang lain, atau seperti orang lain gitu. Apa, apa yang jadi. You have to look inside, really inside of yourself. Apa yang bener-bener lo mau. Paling kuncinya itu si dua. Be yourself, and then knowing what you want. Kak Wulan, memang kita ini dalam keadaan menghadapi masalah, harus hati-hati ya. Ketika berusaha untuk menceritakannya kepada orang tertentu. Seperti ini menurut saya salah. Kenapa ceritanya sama Satpam? Kenapa? Hey, hey. Malangan lo. Itu gak liat yang pake tepi merah siapa? Satpamnya? Ya, bukan dong. Siapa itu? Oprah Winfrey Indonesia. Oh, kok. Kok-kok dong? Pergi, orang lagi ngomong. Kalau menurut gue, berita tadi atau podcast yang tadi itu sangat tepat. Bagus. Ketika seseorang memang sedang tertimpa masalah, dia menceritakan pengarangannya. Sama orang yang tepat dong, Bin. Betul. Yang satu lagi menyerap sebelum mengambil keputusan. Oh, tunggu dulu. Kamel, Kamel. Kamel, tau gak? Ini kan tadi berita di-gosip tuh dari pagi, siang, sore. Segmen empat tuh semuanya cerai, 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 cerai. Kamel, mendingan cerainya diundurnya bulan depan. Jantai, cerai, cerai. Kalau bisa cerainya diundur, jangan sampai cerai gitu. Lampai, selamat. Selain lo pede banget, lo juga jangan sampai dong. Samuliin kita kan berharap mudah-mudahan kita belajar dari pengalaman orang lain. Makanya sesuai dengan tagline dari vlog gue. Apa tuh? Pengalaman mereka, pelajaran buat kita. Benar. Makanya jangan lupa nonton YouTube-nya. Satu, dua, tiga. Jawab semuanya. Oke guys, siap. Nah, jadi sebenarnya Abi dan Selin dan juga Mel, ini bubatannya kan sudah dilakukan dari tanggal 23 Februari. Dan hari ini agendanya adalah mediasi untuk kedua-duanya. Harusnya kedua-duanya hadir nih, Bi. Tapi kita gak tahu apakah hadir atau tidak, karena itu kita langsung cek aja ya. Oh iya, ini ada live raport ya. Eh, live report, live report. Ya tapi, maaf karena buku. Sebelum live report, Ulan kan adalah salah seorang teman baik gue juga. Ulan dan keluarga semoga apapun keputusannya. Kita gak tahu apa yang terjadi di dalamnya. Kita berdoa semoga semua anak-anak, Ulan dan juga gak tahu suami atau dua mantan suami diberikan semuanya terbaik. Betul, betul. Jangan sampai, pokoknya yang paling terpenting buat anak lah. Buat anak. Jangan sampai anak akhirnya menerima imbas dari apa keputusan dari kedua orang tuanya. Setuju, Abi. Seri banget. Oke, Vivi. Kita coba nih Vivi dari Tim Insert ya. Dari Insta, silahkan. Vivi, hai Vivi. Halo, selamat pagi Mas Indra Kamelani. Vivi, pagi Vivi. Saya saat ini sudah berada di pengadilan agama Jakarta Selatan. Atas sidang perceraian perdana, pengajuan perceraian Sri Wulandari. Atau yang biasa kita kenal sebagai Wulan Guritno dengan yang digugat adalah suami Adila Dimitri. Nah, sejauh ini saya belum melihat kehadiran dari Wulan Guritno dan suami. Namun pengacara suka standby di dalam. Tepatnya di depan ruang sidang. Oke, Vivi. Berarti agendanya sekarang sebenarnya adalah untuk mediasi. Yang diharapkan adalah ada perdamaian di antara keduanya gitu ya? Iya, betul. Masih diusahakan. Tapi sayangnya sampai saat ini saya belum melihat kehadiran dari Wulan Guritno dengan suami, Mas Indra. Oh, oke. Dijadwalkan jam berapa? Tapi sudah didampingi pengacara. Dijadwalkan sekitar jam berapa harusnya mulainya, Vivi? Harusnya sih sekarang sudah mulai. Karena yang saya tahu ada nomor antrian dari atas nama Wulan Guritno itu A5. Dan tadi sempat berlaksud sidang dengan nomor A4. Oke. Sorry, ini antrian untuk yang mau mediasi proses bercerai? Iya, kan kalau di pengadilan itu kan siap hari kan schedulenya banyak-banyak kan? Nah itu tadi nampak nomen antrian Ali. Apa tadi? Ali Ma. Berarti Abi kalau sampai ngantri, mohon maaf nih, berarti yang bercerai banyak ya, Vivi? Kan lagi mediasi itu semua yang kasusnya sama berarti? Iya, iya. Aduh sedih banget deh. Terus Vi, ada lagi yang bisa dilaporkan dari lokasi, Vi? Iya. Iya, sejauh ini teman-teman media juga masih menunggu di pengadilan, Mas Indra. Namun sampai saat ini kita belum tahu keberadaan dari Wulan Guritno belum juga hadir sepertinya. Jadi pihak pengacara pun sepertinya juga belum mau memberikan konfirmasi apapun. Karena tadi sempat kita mau dekati tapi mereka menghindar. Baik, ya. Oke. Mungkin fokus dulu sama mediasinya kali ya. Jadi sebenarnya ada beberapa hal yang kemudian faktanya baru terkuat sekarang nih teman viral. Di antaranya adalah bahwa dalam surat bugatan itu ternyata alamat kediaman dari keduanya tuh sudah berbeda. Oh. Antara Wulan sama Adi. Iya, tapi balik lagi kan itu hal-hal yang teknis. Teknis. Tapi sebenarnya permasalahannya sesungguhnya. Mereka yang tahu ya. Iya, mereka yang tahu ya. Mungkin Melani kemarin sempat terbuka. Sempat kasih tahu nggak sih Wulan? Apakah sama Wulan terakhir kali ngobrol-ngobrol juga kelihatannya memang baik-baik aja ya. Bahkan lagi-lagi, orang kan memilih ya bi selektif dengan apa yang mau ditampilkan kepada dunia publik sama mereka memang keep sendiri. Atau memang kan ada juga beberapa yang memang membuka. Kayaknya Wulan sih kalau menurut gue enggak. Siapa emang? Kita tunggu aja ya. Baik, kalau begitu Vivi terima kasih banyak untuk laporannya. Vivi kita tunggu. Selamat kembali Mas Indra, Kamelani, dan host. Gue nggak mau banyak komentar. Kenapa? Eh, komen dong. Kenapa sih? Kenapa sih? Kenapa sih? Kenapa sih? Kenapa sih? Kenapa sih? Kenapa sih perceraian semua? Kalau dia tuh shopping, kemarin gitu. Kemarin gue lihat di story lo kalau nggak salah nih. Kemarin insert story ya? Kayaknya ngomongin gue juga ya kemarin. Gue sempet lihat. Wah, Meladi Ricardo. Gini, gini. Mungkin kita bisa ambil hikmahnya paling tidak buat gue pribadi lah ya. Ini pelajaran berharga dengan peristiwa-peristiwa seperti ini. Apalagi kita sudah lama berumah tangga. Hikmah yang terbesarnya sebenarnya menurut gue buat adik-adik kita, buat teman-teman kita yang akan melangsungkan pernikahan. Nah, benar. Komitmennya harus betul-betul jelas, betul-betul mantap. Betul-betul. Waduh, semuanya deh. Kenalin dari pasangan kita masing-masing. Jangan hanya kemakan cinta ya, Bi. Iya, jangan sampai akhirnya nanti ketika sudah menikah, hal-hal yang tidak diinginkan timbul satu demi satu. Tapi jujur ya, Abi ini, walaupun dibilang cerewet di Kopi Viral, tapi pada saat misalnya teman-teman lagi dalam masa termasuk gue kemarin ya, Abi ini salah satu yang menurut gue advice-nya atau nasihatnya tuh nyelengek banget. Bijaksana banget soalnya. Makanya kalau Abi udah mulai ngomong, gue udah mulai ketar-ketir nih. Enggak, enggak, tapi apa? Iya dong, dari pengalaman. Hal-hal itu akhirnya jujur gue takut. Takutnya gue juga mengalami di keluarga gue. Tidak ada zona nyaman dalam pernikahan. Betul, tapi paling tidak, sedikit gue ingin memberikan sharing lah. Tapi jangan jadi trauma sama pernikahan. Tapi harus diinginkan. Dalam tempat tanggal, satu hal sih. Satu hal yang gue pegang. Yang salah, enggak mungkin satu orang, tapi pasti dua-duanya. It takes two to tengok. Baik, kalau begitu nanti kita akan lanjut. Kalau ada update dari pengadilan agama ya, akan kita hubungi lagi TV. Bye-bye. 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 Terima kasih.